Sabar gembira bagi Anda yang selalu update dan juga tidak ingin ketinggalan informasi. Karena portal berita B-Universe punya wajah baru. Ya, sekarang tentunya tampilan media portal B-Universe lebih fresh, lebih simple, lengkap dan pastinya user-friendly. Sejak Februari 2011 lalu memiliki wajah baru yang lebih simple, fresh, lengkap dan user-friendly. Berita 1.com menyajikan 9 kalau yang lebih lengkap. Nasional, Megapolitan, Nusantara, Ekonomi, Internasional, Sport, Lifestyle, Ototekno dan Multimedia. Menghadirkan mikrosite bersatu kawar pemilu yang berisikan informasi khusus tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kalender acara menampilkan event-event terpahit di akhir pekan, serta informasi publik tersajil lengkap di portal berita 1.com. Perubahan portal Investor.id memberikan tampilan yang lebih segar dan lebih user-friendly bagi pembaca yang mencari berita-berita ekonomi dan istis terkiri. Investor.id tetap fokus pada pemberitaan seputar market, terutama investasi portfolio seperti pasar modal dan tentu investasi kripto. Kanal-kanal yang hadir di wajah baru Investor.id adalah market, finance, bisnis, makroekonomi, nasional, internasional, lifestyle dan investasi kripto.id. Jakarta Globe.id tampil dengan wajah baru yang lebih simpel tetap elegan. Media berbahasa Inggris ini sekarang menampilkan kata khusus ASEAN. Karena kawasan ini sangat penting secara ekonomi dan geopolitik bagi Indonesia. Tahun ini Indonesia adalah ketua ASEAN dan banyak sekali agenda dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemegang presidensi ASEAN. Termasuk penyelesaian konflik Myanmar dan target menjadikan ASEAN sebagai epicenter of growth dari ekonomi global. Tampilan pertama dalam situs Jakarta Globe.id adalah headline topik-topik berita paling agak, kabar seputar ASEAN dan berita terbaru. Karena spesial update adalah wadah bagi perusahaan atau entitas bisnis lainnya yang punya program-program khusus atau produk barang dan jasa yang baru. Tampilan baru situs Jakarta Globe ini mudah dicelajahi karena semua informasi dipilih cuma dalam abad kategori, yaitu news, bisnis, tech, dan lifestyle. Terima kasih telah menonton!